Kamera apa sih yang cocok kalau misalkan ingin menjadi seorang konten motovlog Dan kamera apa yang tidak boleh kalian beli ya Kalau misalkan menurut pendapat gue Kamera yang bermerek Kogan Apalagi di marketplace ya Contohnya Shopee atau Facebook itu harganya cuma 100 ribu rupiah aja Woi, secara logika guys Kalian beli kamera harga 100 ribu ya Dengan budget yang cukup low banget Cuy ini Untuk motovlogger pemula Disini gue menyarankan kalian memberi merek kamera Yang paling low budget banget lah ya Tapi masih fungsi gitu Untuk menjadi motovlogger yaitu merek b**** Cuman apa ya Mungkin harga 100 ribu itu cocoknya dipake untuk gaya-gayaan aja gitu ya Untuk style lah Kalau misalkan untuk fungsi konten kayak gue Fungsi konten semestinya kayak gini tuh menurut gue tidak sangat dianjurkan Jadi jangan sampai salah Aduh, sorry cuin lampu merah Jangan sampai salah pilih membeli kamera untuk motovlogger pemula ya Pada intinya jangan beli merek kogan harga 100 ribu Oke Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu dengan gue Saya di Ariel Sadisya Ya kali ini masih bersama si Superboy Ada salah satu pembahasan yang harus dibahas di video kali ini Oke Ini gue lagi berada di daerah dekat rumah lah Jadi jalannya sepi juga Kondisi si Superboy masih sama aja Tetapi gak pake spion Jangan nanya aja ya Bang spionnya kemana Itu udah pernah gue bahas di video gue sebelumnya Oke Kita disini mau ngebahas salah satu Mengenai pendapat gue ya Mengenai kamera yang gue pake Atau bagi kalian ingin menjadi konten motovlog Kamera apa sih yang cocok untuk dipake Kalau misalkan untuk pemula Oke Nah jadi pokoknya sebelum kalian nonton video ini Jangan lupa untuk kita mulai dulu ya Dan bagi kalian yang sedang mencari part aksesoris motor Bisa banget untuk klik link di deskripsi Bentar kita nyalain dulu motornya Ini agak sedikit engap ya Visornya ditutup Oke kita jalan dulu Bismillahirrahmanirrahim Bentar nyala gak ya Kameranya eh gue mau liat dulu hp nih Kelihatan gak sih Oke nyala ya Soalnya udah kealaman banget cuy Kalau misalkan gue lagi nonton tuh Kadang-kadang suka gak Apa ya Suka lupa nge-record gitu cuy Tiba-tiba mati aja ya Oke Sesuai dengan Apa yang gue bahas tadi pertama Mengenai kamera apa sih yang cocok Kalau misalkan ingin menjadi seorang konten motovlog Dan kamera apa yang tidak boleh Kalian beli ya Kalau misalkan menurut pendapat gue Ini gue sebetulnya ya Disclaimer dulu Bukannya untuk menjelek-jelekkan brand lain Tapi disini gue sharing aja Bahwa untuk menjadi konten motovlog itu Kalian harus memilih kamera yang baik dan benar Ini bukan sekedar apa ya Bukan sekedar edukasi aja Tapi kalau misalkan kalian Mau salah memilih kamera Itu patah banget Dan bikin mood kalian rusak Maksudnya Kalian udah niat nih Udah pengen jadi konten motovlog Udah beli kamera Tapi kameranya tidak berfungsi dengan semestinya Nah mood kalian tuh langsung hilang gitu cuy Kayak ah males banget nih Kalau misalkan pengen jadi motovlogger gitu Soalnya Kendalanya gini-gini-gini Ribet gini-gini gitu kan Jadi sebetulnya gak seribut yang kalian bayangkan gitu guys ya Oke bentar Ini kita lurus dulu aja Nanti belok ambil kiri atau lurus ya Lurus aja lah Kita susul Nah oke disini gue mau ngejelasin yang paling utama dulu ya Kamera yang seharusnya menurut gue Jangan sampai kalian beli Yaitu ada merek dari Kogan Ya balik lagi disclaimer Jadi gue disini tidak menjelekkan brand sebelumnya Tetapi hanya opini pribadi ya Pendapat pribadi Apa yang pernah gue rasakan gitu cuy Nah pada intinya kalian pasti pernah lihat Kamera-kamera yang bermerek Kogan Apalagi di marketplace ya Contohnya Shopee atau Facebook Itu harganya cuma 100 ribu rupiah aja Woi secara logika guys Kalian beli kamera harga 100 ribu ya Dengan budget yang cukup low banget Cuy ini mah low banget Low budget banget Bener-bener budget pelajar ya Harga kamera 100 ribuan Dengan spesifikasi sudah connect wifi Udah bisa nge-record dan foto Terus kelengkapannya juga full set gitu guys Mulai dari mounting Terus waterproofnya Semuanya dikasih ya Siapa yang tidak tergiur dengan harga 100 ribu Dengan kelengkapan yang sangat lengkap banget guys Gila ya Ini gue beli kamera aja di under 1 juta gitu ya Itu harga 100 ribu udah bisa dapet selengkap itu Jadi banyak banget orang-orang yang emang belum teredukasi Gara-gara harganya emang murah banget Terus kelihatannya kameranya kayak Wow oke banget nih untuk jadi konten motor vlogger Kelihatan gitu ya kayak gagah gitu cuy Padahal gak sebagus yang kalian pikirkan gitu guys Kogan itu ya sebetulnya Setahu gue ada kogan yang original itu harganya gak nyampe 100 ribu Pasti di atas 1 jutaan Kalau gak salah ya Kalau gak salah bisa dikoreksi Cuman gue disini mengingatkan aja Jangan sampai kalian membeli kamera Dengan merek tersebut Yang harganya cuma 100 ribu rupiahan Atau 150 ribu rupiah Wah gue sangat-sangat sekali tidak mengajurkan kalian semua Untuk membeli kamera tersebut Karena kalau misalkan kalian pake Gue deskripsikan aja ya Gue pernah pake pengalaman pribadi Gue beli kogan nih Bener-bener awal banget Pengen jadi motor vlogger Kayak yang belum riski gitu guys Ya bingung mau beli kamera apa gitu Gue beli kamera kogan Harga 100 ribu di Shopee malah 99 ribu di Shopee Udah 4K kualitasnya katanya ya Dan sudah bisa connect wifi Nah pas gue pake tuh untuk konten Boro-boro bisa nge-save data cuy Boro-boro bisa nge-save memory gitu ya Video kagak bisa Dan kualitas baterainya pun Kalau misalkan kalian lagi konten Itu gak nyampe 2 menit udah mengatipa Asli itu mah gak bohong Sumpah deminya Jadi bener-bener Entah dari hasil kualitas gambarnya jelek Terus baterainya juga Boros banget Cuman apa ya Mungkin harga 100 ribu itu cocoknya Dipake untuk gaya-gayaan aja gitu ya Untuk style lah Kalau misalkan untuk fungsi Konten kayak gue nih Fungsi konten semestinya kayak gini Itu menurut gue Tidak sangat dianjurkan Jadi jangan sampe salah Aduh sorry cuy ini lampu merah Jangan sampe salah pilih Membeli kamera untuk Motovlogger pemula ya Pada intinya jangan beli merek Kogan harga 100 ribu Oke itu Nah Jadi saran Untuk motovlogger pemula Disini gue menyarankan kalian Memberi merek kamera Yang paling low budget Banget lah ya Tapi masih fungsi gitu Untuk menjadi motovlogger Yaitu merek Bipro Nah Bipro itu kurang lebih harganya Masih di 300 ribu Ya 300 ribu 400 ribu Itu masih bisa dapet Fungsinya juga ada Walaupun ya hasilnya Emang tidak se-perfect kamera Yang harganya di atas 500 ribu Tapi seenggaknya Masih bisa ngonten Dan baterainya pun Masih terbilang awet Untuk kategori pemula Banget nih ya Pemula Bener-bener Pemula Nol Dari nol banget lah Pokoknya mah Jadi kamera Bipro Itu bisa banget Bagi kalian yang ingin Belajar Cara public speaking Gitu ya Untuk menjadi konten Motovlogger Ya pemula aja lah Untuk merasakan Gimana sih sensasinya Kalau misalkan kalian Lagi ngonten di jalan Kayak gini Gitu guys ya Terus Kalau misalkan kalian Lagi ada budget lebih Gini ya Gue sarankan Kalian memberi kamera Yang mereknya Yicam Nih sama yang kayak Yang kayak gue pake sekarang Ini gue pake merek Dari Xiaomi Yicam Gak tau Xiaomi Gak tau Yicam doang ya Pokoknya mah yang gue tau Ini adalah kamera Yicam Ini gue beli Alhamdulillah Lagi ada yang jual butuh Cuy Cuma 500k ya Sebetulnya Untuk normalnya Harga 800-1 jutaan Itu kondisi lengkap Full set Dan sudah siap Untuk motovlogger Gitu guys Aduh macet Oh iya Tapi balik lagi guys Untuk kamera Yicam juga Ini sebetulnya Belum siap Untuk kamera motovlog Jadi sebetulnya Untuk Yicam ini Adalah dipake Apa ya Dari harian Bukan khusus Untuk motovlog Di jalan Jadi kalo misalkan Kalian bener-bener Beli Yicam Yang kondisi grass Banget Itu belum bisa Tersambung dengan Mod mic ya Jadi belum bisa Kayak dipake Ngobrol kayak gini Untuk ngerekam Atau ngerekor suara Dengan jelas ya Di helm Nah ada solusinya Kalo misalkan Kalian beli Yicam yang belum Bisa mic Itu kalian bisa Cari jasa Yang pasang Mod mic Kalo di Bandung Itu adalah Beberapa tempat Salah satunya Yang gua tau itu Ada di daerah Setiabudi Setiabudi atas Nah untuk budget Masang mod mic nya Berapa bang Nah Untuk pasang mod mic itu Biasanya ya Harganya 100 ribu Udah termasuk Sama mic nya Nah kalo misalkan Udah jadi Kalian tinggal Pasang kamera Di depan Terus mic nya Simpan di helm Dan kalian tinggal Langsung play aja Konten Kayak gini Jadi menurut gua Ini sangat worth it Nah selanjutnya Kalo misalkan Gua ngebahas Mengenai Kamera gopro Itu menurut gua Kayaknya gak perlu Dibahas ya Soalnya Sesuai judul Disini gua Hanya Apa ya Sharing Memberitahu aja Bahwa kamera Yang cocok Itu untuk pemula Ada dua kamera Di antaranya ya Ada bpro Dan yicam Itu aja cuy Nah mungkin kalian Tau lah Beberapa orang Yang udah pernah nonton Konten yang Blurizki ya Nah beliau pun Konten hanya Menggunakan kamera Ecam yang sama Seperti gua kayak gini Sampai sekarang Pada akhirnya Bisa mendapatkan Penghasilan sendiri Dan membeli Merk gopro Yang sultan Pak Ya pada intinya Gitu cuy Gua hanya Menyarankan kalian Semua aja Jangan sampai Beli merk Kogan Yang harganya Cuma 100 ribuan Ya 100 ribu 150 120 Lah pokoknya Masih di angka Seratusan Itu gua Sangat tidak Mengajurkan Karena bener-bener Kualitasnya Tidak bisa Menghasilkan Sama sekali Malah cuma Untuk gaya-gayaan aja Untuk look di helm Biar keren gitu pak Kalau itu cocok lah Cuman kalau misalkan Kalian yang emang Ada niat Pengen menjadi Konten motovlog Kalian harus beli Kamera yang Ada budgetnya Lebih lah Jangan sampai Yang harga 100 ribuan Oke Paling videonya Sampai situ dulu aja Semoga video ini Bisa membantu kalian semua Mengenai informasi kamera Semoga kalian lancar ya Kalau misalkan Yang ingin menjadi Konten motovlog Semoga Sukses selalu Amin Pokoknya Terima kasih banyak Bagi kalian yang sudah menonton video ini Jangan lupa Untuk klik tombol like Comment dan subscribe channel ini Agar terus berkembang Menuju ke pulang ribu Subscribe kembali See you next video Bye peace Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax